tugas jalamanu imante kudu daek merangan hawa nafsu lain ngagugu lain mung ibadah mangga mua naek naek darjatna iman mua naek darjat iman mua kuat iman nate gara-gara ngagugu waya hawa mungaji mangga pokoknya dimana orang hirup naukur mangga kena hawa nafsu darjatna jadi turun daya hargana dimunguh imanah jadi lemah ngalahwan setanah jadi elehat gara-gara teker sak ngalahwan kudu dilawan nafsu tunduh lawan haro reyam mereka ngajitnya lawan mereka masih git haro reyam lawan nain di gugu kartos rektahajud haro reyam lawan nain di gugu kudu naek itu terus dilawan kakak arak jadi jalaman sampurna iman hayong sampurna iman hayang nepi kena sampurna imante kudu ngalahwan hawa nafsu lain ngagugu kakak arak kaya dimana sampurna iman masya Allah jadi jalaman mulia dimunguh jadi kakasih hayong jalan kakasih Allah kasih sampurna iman hayong jadi kakasih Allah kumacarana hayang sampurna iman lawan hawa nafsu bung wiridan paksa senang wiridan bung macakuran paksa senang macakuran alim amal soleh paksa senang amal hayang noraka lawan ulasi ngrami gawe kakak arak bisa sampurna naik 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 terus naik nanti anak sadri nanti tidak kamu kan berat bangun jam 3 berat gak berat tidak lawan baru naik imannya lain aduh haror ya kagok nah naik namun orang hayang naik darajat iman semakin kuat iman kita diantara caranya supaya memperkuat iman dengan memerangi hawa jadi kuat iman pageh iman kayakinan ke Allah kuat yang harupan kehirupanku bisa yang harupan dimana jelma kuat iman yang kuat iman diantarana modal kududaek merangan hawa nafsu kerengaji tunduk perangan sinabenta nanti sandri kerengaji hayang nunutan atau hayang bendak tunduk huya kerengawas babari atuh kajaman abdas huya abditas abdas sababara klipta acan kena ical pan ayat tabak ngeum ngeum niat ngarah tetun huya masih kena tunuh hsdn dinabak sekalian jadi harus betul-betul diperangi kalian menjadi orang-orang mulia itu mereka mereka para awliya Allah menjadi para awliya Allah karena mujahadah memerangi hawa nafsu dan moabisa jadi wali atul amul hirup na ukur gagaw eneng ngaguk kak yang nafsu jadi wali moabisa kaya takkan jalan modal utama mujahadatun alimam 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 miftah alhidayah akhirnya sini patokan orang pekangan orang sendiri ya al-mujahadah miftahul hidayah memerangi hawa nafsu adalah kunci hidayah kita ingin mendapat hidayah dari Allah petunjuk dari Allah bimbingan dari Allah pertolongan Allah kuncinya hidayah adalah mujahadah nonton mujahadah semangat istiqomah perangan merangan merangan soca supaya buntah terus mujahadah kakara pangih yang bersih hati jelma daik mujahadah jelma daik merangan hawa nafsu bakal bersih hati gimana jelma gak kukuh kotor hati poik hati 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 akhirnya kumah hari-hari diancam ku pangeran dijangjian ku Allah hari teka tarik kena jangjiti Allah namun orang dijangjian ku jelmin bunghar bunghar nyahah berehan regreg te wah regreg jang tonge muta nanon pokona mau jang naksanakan tugas di abah yuh buruh sakitu di buruhan 10 juta sapoy regreg te ya jelma jujur nyah jujur nyah bager nyah berehan nyahan cik regreg asal orang ngelaksanakan tu ayo sya Allah berehan lain berehan maha berehan lain berehan bukan hanya dermawan sangat maha dermawan cacak orang berdegong waya di ku Allah di rizkian cacak orang berdegong waya ku Allah di berehan sehat kau malamun orang bager ya oh nah gitu jadi kuncinya apa moja ada yang jadi jelma muja ada jadi satu jadi satu jadi satu jadi satu jadi satu binatang bukan manusia tidak ada beda dengan orang yang tidak mau muja muja ada itu nafsu ya wajahidhum jihad dan kabirah jadi kita harus terus melawan hawa nafsu kakarak pangih jeng caang hat pangih jeng lega hat pangih jeng bersih hat dimana daek merangan hawa diurang tidak kehadian hayang istiqomah tidak kehadian uh kunun moja ada istiqomah ngaji baru kena daya goda-goda gitu uh digoda hayang istiqomah sholat berjamaah uh digoda tapi terus moja al-mujahadah miftahul ayo anak-anak biar hafal biar kalian betul-betul mau mujahadah ini kunci modal utama untuk mendapatkan hidayah dari Allah bimbingan dari Allah petunjuk dari Allah arahan dari Allah pertolongan Allah yaitu kuncinya adalah memerangi hawa nafsu la-miftahalaha siwaha kata Imam Ghazali radiyallahu al-mujahadah miftahul hidayah la-miftah siwaha tidak ada kunci untuk meraih hidayah dari Allah selain mujahadah artinya apa jelmat 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 mujahadah muamunan hidayah dimana jelmat 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 jauh jelmat rahmat Allah orang yang jauh dari rahmat Allah ketika orang tersebut tidak mendapatkan hidat hidayah ini bahaya musibah besar musibah besar nah untuk mencapai hidayah agar kita mendapatkan pertolongan Allah dibimbing diarahkan oleh Allah pikiran kita niat kita segala sesuatu kita nah itu dengan mujahadah dengan apa anak-anak al-mujahadatu miftahul hidayati la miftahalaha siwaha ya hidayah adalah kun mujahadah adalah kuncinya adalah tidak kuncinya hidayah adalah mujah kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah petunjuk dari Allah bimbingan dari Allah kuncinya adalah mujahadah paksa paksa mimiti nahungkul mimiti kan itu insyaallah dibiasakan dibiasakan bisa karena ter biasa mimiti nahungkul reka-reka masih kita resete gak di masih kita alhamdulillah ya gitu alhamdulillah jadi paksakan ya paksakan terus mu'alilah orang mu'alilah hidup di dunia mujahadah tidak lama hidup di dunia ya kalau kita ingin mendapatkan hidayah modal utamanya adalah mujahadah mujahadah nyaring tibetik diajar tahajud solat tasbeh gitu diajar wiridantong kakantun jangan tertinggal ya aurad-aurad doa-doa zikir-zikir berjamaah jangan tertinggal coba dihidupkan dihidupkan oleh kita insyaallah ya hidayah terus kita dibimbing oleh Allah subhanahu mendapatkan pertolongan bimbingan khusus dari Allah subhanahu ketika hidup kita dipenuhi dengan mujahadah alhamdulillah ikan maca ikan ngaji hayang maca haro rea paksakan ya bau paksakan dibuka tafsir jalan